Hai sekarang saya berada di lokasi pembangunan PLTS IKN yaitu pembangkit listrik tenaga surya dan lokasi PLTS IKN ini berada di Land Development Sub WP1B yaitu tepatnya di Desa Pemaluan ya teman-teman dan hari ini Rabu tanggal 27 September tahun 2023 tepatnya sekarang ini jam 10 lewat 30 menit saya kembali akan mengajak teman-teman untuk melihat progres terbaru di lokasi pembangunan PLTS IKN ini untuk lokasi PLTS IKN ini sendiri luasnya sekitar 80 hektare lebih ya teman-teman dan lokasi PLTS IKN ini terlihat sudah di Land Clearing dan sudah dibersihkan waktu beberapa minggu yang lalu saya pernah update disini waktu itu masih banyak terlihat alat berat di sini tetapi sekarang ini saya lihat alat beratnya sudah tidak ada lagi ya teman-teman dan lokasi PLTS IKN ini sendiri berada kurang lebih 4 km dari training center PSSI terlihat sekeliling lokasi pembangkit listrik tenaga surya ini di sekelilingnya adalah hutan tanaman industri yaitu tanaman ekaliptus jadi PLTS IKN ini dibangun di tengah-tengah hutan tanaman industri ekaliptus ya teman-teman dan terlihat di depan ini dibawah ini bagi proses pembuatan fondasi nah teman-teman di bawah ini juga ada pembuatan fondasi lubang fondasi ya teman-teman tetapi terlihat di sini bukan fondasi dalam ya teman-teman dan terlihat untuk lubang fondasinya digali dengan eksavator bukan dengan borfai nah di bawah ini juga terlihat dilakukan galian fondasi di depan terlihat ada truk molen ya teman-teman ini artinya di sini lagi dilakukan pengecoran fondasi nah teman-teman bisa lihat sebagian sudah ada yang dicor dan sebagian lagi di depan ini belum ya teman-teman sedangkan di depan ini ini juga lagi proses pembuatan fondasi bahkan di sini terlihat sudah ada tiang-tiang fondasi yang kecil-kecil ini ya teman-teman sudah dicor sebagian jadi ini adalah merupakan pembangkit listrik tenaga surya pertama yang ada di IKN Nusantara ini dan memang jaraknya agak jauh dari lokasi kawasan inti pusat pemerintahan yaitu lokasi istana presiden di depan di bawah kita bisa lihat ada beberapa karyawan yang saat ini sedang bekerja dan juga di bawah tersisa hanya ada satu eksavator ya teman-teman waktu beberapa minggu yang lalu alat berat di sini banyak eksavator dan doser tetapi sekarang sudah tidak ada lagi hanya tersisa satu eksavator di bawah tadi selamat menikmati nah teman-teman bisa lihat di bawah untuk progres hari ini lagi dilakukan pengecoran fondasi ya teman-teman dan mari kita doakan bersama semoga saja pembangunan yang ada di IKN Nusantara ini keseluruhannya semoga saja berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan ya teman-teman dan saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya ini dan nantikan video update berikutnya sampai jumpa dan terima kasih terima kasih terima kasih